Intro Berbagi tidak akan mengurangi apa yang Anda miliki Karena berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur itu sendiri Masih di I'm Possible, inspirasi Yeni Wahid, teguh dan tak kenal lelah Dari impossible jadi I'm Possible Tadi kita sempat membahas tentang bagaimana mengatur waktu untuk keluarga Dan kita juga sempat bilang bahwa Mbak I ini punya formula sukses ya untuk keluarga bahagia Itu apa formulanya nih? Formula sukses itu ya gak bisa matematis satu tambah satu sama dengan dua Mbak Jadi satu tambah satu kalau bisa malah jadi seribu, jadi sejuta gitu ya Artinya apa? Antara suami dan istri harus saling melengkapi Dan kemudian membuat ada nilai yang lebih besar lagi Ada sebuah value yang lebih besar lagi dari mereka berdua Dan ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa kemudian malah memberi Suatu yang lebih besar lagi bagi keluarga itu Oke Nah saya dan suami memang bukan tipikal keluarga tradisional Di mana suami itu sangat mendukung saya, saya beruntung sekali Dan sehingga saya juga keluar rumah juga nyaman Nah jadi tapi di sisi lain saya juga kemudian mencoba untuk mengembangkan apa namanya ya Sebetulnya gak ada formula yang istri harus kerja, suami harus kerja, gak ada begitu Yang paling penting kesepakatannya di keluarga itu seperti apa Oke Nah kemudian pembagian perannya seperti apa Nah kemudian kita berdua ingin mendidik anak-anak seperti apa harus ada kecocokan Nah lalu kemudian orang tua ini yang paling kadang-kadang yang dilupakan oleh orang tua ya Orang tua itu harus konsisten Oke Antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan Contohnya seberapa? Ini aturannya di rumah ini Maka semua anggota keluarga harus mengikuti aturan itu Kedua nilai egaliter Nilai? Egaliter Egaliter Dia harus hormat pada siapapun Oke Apapun sebagai anaknya Gus Dur dan Ibu Sinta Mantan presiden mungkin orang akan memperlakukan keluarga kami dengan istimewa Anak-anak tidak boleh kemudian jadi besar kepala Dia harus memperlakukan semua orang yang dia temui Itu dengan hormat Di saat-saat Ramadan seperti ini ada gak sih tradisi-tradisi yang biasanya selalu dilakukan Oleh keluarga yang mungkin sekarang juga dilakukan Sungkeman itu pasti Kalau dulu waktu kecil kita kan selalu pulang kampung Masih ada sesepuh-sesepuh ya Terus naik beca ke apa namanya para sesepuh-sesepuh Sekarang udah susah kali ya naik beca Sekarang udah susah naik beca Nah itu tradisi itu soan-soan Sebelumnya nyekar itu pasti tetap kita pertahankan sampai sekarang Dan masa kolangkaling katanya Masa kolangkaling betul Mbak Itu juga ya Masakan yang selalu ada ya Selalu ada di rumah kolangkaling, beras ketan Itu ibu saya pasti ada Dan itu jadi kenangan ya buat kita ya Hanya ada pada waktu lebaran Nah terus kemudian apalagi ya Kita selalu pakai kebaya Jadi pakaian tradisional atau baju kurung Itu selalu tradisi itu selalu kita pertahankan Selalu sampai sekarang ya Betul, betul Dan bahkan bukan hanya di keluarga Dari 10 tahun belakangan terakhir ini pun juga Ada gerakan yang selalu dilakukan di saat Bulan Ramadan bersama dengan Wahid Institute ya Ya ibu Sinta Ibu saya Ibu saya melalui yayasannya Yayasan Pona Malayati itu selalu mengadakan yang namanya Safari keliling, Safari Ramadan Jadi ibu saya membuat sebuah acara Yang memberikan makanan ya Untuk berbuka puasa Dan sahur untuk para du'afa Orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu Di mana-mana di seluruh Indonesia Bisa jadwalnya penuh banget Nah jadi kalau Ramadan itu ketika Bapak dulu masih ada Saya gak pernah ketemu ibu Oh gitu Karena mama keliling Nah saya di rumah bagian jagain Bapak Iya Jadi kita bagi tugas dulu Nah Alhamdulillah ibu saya juga ingin mengkampanyekan tentang toleransi dan kebinikan Indonesia Jadi kadang-kadang beliau kemudian mengajak teman-teman dari lintas agama Untuk juga menjadi panitia-panitia lokal Biasanya dari mana-mana semua boleh ikut bergabung Yang penting tujuannya, tujuan mulianya adalah sama Memberikan santunan, memberikan kebaikan terutama bagi mereka yang miskin dan mungkin tidak punya apa-apa Dan itu universal ya lintas agama ya Lintas agama, boleh jadi panitia Dan juga mendapatkan penghargaan dari Science Magazine Ya Alhamdulillah karena konsistensi beliau ya Kalau bahasa agamanya istiqomah Beliau konsisten terus melakukan itu Kemudian majalah Time menobatkan Bu Sinta menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia Tahun 2018 ini Ya buat kami ini kebanggaan sekali Jadi kami anak-anaknya mungkin selama ini cuma dikenal sebagai anaknya Gustur Padahal sosok ibu saya pun juga adalah sosok yang sangat inspiratif Dan sangat tangguh ya Wah luar biasa tangguhnya Fighting spiritnya selalu ada Nah lalu ini yang saya juga ingin tanyakan kepada Mbak Yeni ya Karena kan dari ibu, Ibu Sinta juga sangat aktif ya dengan gerakannya sendiri Dari kakak dan adik juga masing-masing punya aktivitas sendiri ya Semuanya juga aktivis Betul Nah tapi apa yang membuat Mbak Yeni mau mendirikan Wahid Institute Oke Kenapa mendirikan itu dan melanjutkan itu Iya Dulu saya pulang dari Amerika Habis sekolah Kemudian saya lihat kondisi Indonesia Pada saat itu mulai ada tantangan-tantangan Terutama berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme Lalu ayah saya sudah mulai sakit-sakitan Saya pikir aduh ini kalau gak ada Gustur gimana nih gitu kan Akhirnya saya berpikir Udah kita harus bikin sebuah lembaga Untuk menginstitusionalkan gagasan-gagasan Gustur Dan kalau bisa sebanyak mungkin menampung orang-orang yang berpikiran sama Lalu kita berjuang bersama-sama Karena kalau seorang Yeni Wahid gak akan kuat menyanggah beban seperti itu gitu Tapi mungkin kalau dilakukan bersama Banyak orang-orang yang pikirannya sama dengan Gustur Maka keutuhan, kerukunan, toleransi di negara kita ini Mungkin masih bisa kita pertahankan dan selalu kita jaga Oke Berarti fokus dan programnya apa aja? Banyak programnya Fokus ke pemuda atau ada fokus ke gerakan tertentu? Semua, sebetulnya tergantung ini targetnya ya Oke Kalau untuk pemuda kita bikin pelatihan-pelatihan Untuk membuat konten-konten yang bertema perdamaian ya Oke Di sosial media terutama Kita pernah kerjasama dengan Google, dengan Youtube Dengan Youtube ya Dengan Twitter gitu-gitulah lembaga-lembaga sosial media Mungkin ke depan dengan Facebook Lalu kemudian kalau untuk ibu-ibu Kami membuat sebuah program namanya Kampung Damai Kampung Damai Peace Village ya Ini kebetulan bekerjasama dengan lembaga PBB yang namanya UN Women Jadi Alhamdulillah kami dipercaya Mungkin track record selama 18 tahun ini sudah dilihat ya Betul Nah akhirnya kita membuat sebuah program bersama-sama Program Kampung Damai Yang memberikan pelatihan ekonomi Pelatihan keuangan Akses pada permodalan Terutama terhadap ibu-ibu Di tingkat desa Sudah berapa banyak? Sudah ada 9 desa yang sudah mendeklariskan diri sebagai Kampung Damai Tetapi di sisi lain kita juga Memfasilitasi desa itu Untuk hidup dengan komitmen Agar hidup selalu rukun Selalu guyup, selalu toleran Nah jadi desanya sendiri Mbak Yang kemudian akan merumuskan nilai-nilai Yang akan jadi kesepakatan para penduduk desa sendiri Kami hanya membantu sifatnya Itu pasti bukan sesuatu yang mudah ya Karena kan kalau di desa itu mungkin kan keterbatasan Apa ya, akses Kadang-kadang seringkali justru di daerah desa-desa itu yang sebenarnya Penting untuk dibuat dan dibangkitkan yang namanya toleransi Terukunan dan kedamaian itu ya Namun saya justru belajar banyak dari interaksi dengan para masyarakat desa Karena disanalah justru lebih banyak sekali wisdom Lebih banyak sekali kebijaksanaan, kebaikan Yang memang sudah dipraktekan oleh masyarakat desa sendiri Tidak pakai teori-teori muluk-muluk Tapi antara tetangga sebetulnya sudah hidup rukun, sudah hidup tenang Nah cuma mereka harus dibantu untuk membuat mekanisme Ketika ada potensi konflik di desa itu harus melakukan apa Nah disinilah kami berperan Apakah ada musyawarah rembuk desa, apakah para pemuka agama berkumpul dan lain sebagainya Ini cara kita, jadi sebetulnya Tapi kalau tata nilai kehidupan Justru orang kota harus belajar dari orang desa menurut saya Jauh lebih sederhana dan gak kompleks Ya betul Nah ada sebuah quotes lagi dari Yanni Wahid untuk I'm Possible Malam Ini Ya, kalau dari pengalaman saya Kesuksesan hidup itu kombinasi dari dua hal Kenekatan dan keikhlasan Itu Harus nekat dan juga harus ikhlas Harus nekat dulu, karena nekat itu membuat orang berani mencoba Berani berusaha mencoba dulu mengambil the first step Langkah pertama, itu kan yang paling susah kadang-kadang Mengambil langkah pertamanya Kemudian kita berproses Tapi hasil akhirnya serahkan kepada yang di atas Ikhlas Asal sudah bekerja, sudah berusaha Nah ngomong-ngomong tentang nekat Kalau itu nanti saya pengen tanya nih Seorang Yanni Wahid ini pernah nekat seperti apa sih? Apa kenekatan terbesar yang pernah dilakukan ya? Tapi jangan sekarang, nanti setelah yang satu ini Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini Dari Impossible jadi I'm Possible Dan jangan terlibat dalam suasana emosional yang sekarang sedang terjadi Seolah-olah harus ikut grup ini, harus ikut grup itu Sehingga malah sibuk menghujat Lupa cari solusi Hebat, kalau sudah di luar negeri itu gak nanya lagi Lu orang Jawa, apa lu orang Pada Lu orang apa, apa lu orang Ketua Tionghoa Gak ditanya gitu, semua adalah bangsa Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!